Intro Marcelino Ferdinand, jadi pemain pengganti saat KM Skadense bertahan 2-2 kontra Separta PT.GAM. Sang pemain timnas Indonesia baru diturunkan setelah judah turun minum dalam laga uji coba kali ini. KM Skadense melanjutkan persiapannya jelang musim 2023-2024 dengan melangsungkan laga uji coba. Sebelumnya tim kasta kedua liga Belgia ini telah melangsungkan 4 laga uji coba dan Marcelino selalu ambil bagian. Ini merupakan laga derby karena Separta PT.GAM berada di kota yang sama dengan KM Skadense yaitu kota dense Belgia. Namun Marcelino tidak dimainkan sejak menit pertama dalam laga bertajuk derby ini. Alhasil, KM Skadense tertinggal terlebih dahulu pada menit ke-28. Keunggulan 1-0 untuk Separta PT.GAM tersebut bertahan hingga babak pertama selesai. Setelah judah turun minum, pelatih KM Skadense Mark Grosjen mengubah susunan pemainnya secara besar-besaran. Ada tujuh pemain yang diturunkan dari bangku cadangan, termasuk diantaranya adalah Marcelino Ferdinand. Itu mengubah permainan kedua tim dan KM Skadense sukses berbalik unggul 2-1. Pada muka 65, tandukan Laurent Lemoyne menyamakan skor. Hanya dua menit kemudian, Theo Quintero mencetak gol kedua KM Skadense, memainkan umpan dari Joasim Karacela. Namun sayang KM Skadense gagal mempertahankan keunggulannya hingga akhir. Tim yang dibela Marcelino Ferdinand itu kebobolan lagi pada menit ke-72. Hasil akhir, KM Skadense ditahan Separta PT.GAM dengan skor 2-2. Meskipun gagal mencetak gol dan asis Marcelino Ferdinand, kini mulai pelahan dipercaya pelatih Mark Grosjen. Apalagi catatan apik selama pramosin, bisa menjadi poin penting untuk nantinya eks pemain persebaya Surabaya tersebut mendapatkan jatah bermain di musim 2023-2024. Ia berhasil mengoleksi dua gol dan satu asis selama turu pramosin bersama KM Skadense.